Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Sudik Nurian Channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk berikut tutorial atau berbagi ilmu kepada para brother semua yaitu tentang bagaimana cara merubah jalur arus lampu AC menjadi DC yang depan dan belakang pada motor Suzuki Sme atau Sogun SP 125 ya jadi motor ini kita akan rubah yang tadinya arus lampunya itu AC menjadi DC ya jadi maksud DC itu adalah ketika kita kunci kontak itu di on kan maka lampu itu bisa hidup dengan melalui saklar on-off dan jauh dekatnya ya tanpa mesin ini dihidupkan Oke langsung aja para brother dan mas bro semua kita akan coba cek hidupkan dulu ya seperti apa lampu AC dan seperti apa eh setelah kita rubah menjadi lampu DC ini untuk motor Suzuki Smash atau Sogun SP 125 ya Oke kita akan coba berdekat dulu di kameranya kita akan coba hidupkan dulu ya Nah ini para brother semua untuk motornya sudah hidup ya ini masih menggunakan arus lampu depan dan belakang yang masih AC ya jadi untuk lampunya itu mengikuti putaran mesin ketika dihidupkan maka lampunya itu akan hidup dan ketika putaran mesin ini tidak hidup maka motor ini di jalur lampu depan atau belakangnya tidak akan hidup ya jadi itu adalah sebagai arus AC nya Oke kita akan coba hidupkan ya di jalan di lampunya nah jadi seperti ini untuk jauh dekat sama ya Nah ini jauh dekatnya terus ketika kita matikan di kunci kontaknya ya jadi kunci kontaknya kita akan matikan maka lampu ini akan ikut mati seperti itu terus untuk lampu belakang juga sama ya yang belakang ketika kunci kontak di on kan atau di maaf dimatikan berarti lampunya juga akan ikut mati ya Nah jadi seperti itu untuk arus lampu depan atau belakang yang masih menggunakan arus AC ya Nah sekarang kita akan rubah untuk jalur lampu ini ke jalur DC ya langsung aja kita lihat ke jalur kiprok ya tetap yang pertama yang harus kita lihat adalah di jalur kiprok di sini yang paling penting untuk jalur lampu itu cuma dua satu kabel warna kuning garis putih ini dua ini ya jadi ada dua kabel warna kuning garis putih ini satu dari 10 jalan masuk ke sini ke kiprok dari kiprok akan dikeluarkan lagi lewat kabel warna kuning garis putih yang satunya lagi oke berarti yang ini ya nah ini jadi satu dari 10 jalan terus yang satunya lagi yang ini yang keluaran dari kiprok yang menuju ke saklar on off jadi seperti itu nah kemudian yang kedua disini ada kabel warna hitam garis putih nah ini adalah sebagai masanya kiprok pastikan para brother dan mas bro semua untuk kabel warna hitam garis putih ini nempel atau terpasang ke bodi motor atau ke rangka motor contohnya seperti ini nih ya nah ini contoh oh masa ya baik itu masa CDI atau masa kiprok terus masa aki sama saja seperti itu nah kemudian para brother dan mas bro semua ketika kita sudah tahu di jalur lampunya yaitu kabel warna kuning garis putih yang akan masuk ke saklar on off karena tadi sudah kita cek ada ya arusnya maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita cek keluaran arus aki 12 volt setelah kunci kontak dionkan maka akan mengeluarkan arus aki nah biasanya pada motor Honda apa motor Suzuki Smash atau Suzuki Sogun SP itu berwarna oranye ya sebentar saya akan paskan dulu kameranya nah jadi untuk kabel warna oranye itu adalah arus 12 volt setelah kunci kontak dionkan nah jadi kita pertama kita cari dulu kabel oranye yang arus 12 volt setelah kunci kontak dionkan nah oke kita cari disini apakah ada arus aki 12 volt nya sampai disini ya nah ini para brother bisa dilihat ini kabel warna oranye ya kelihatannya nih ini kabel warna oranye caranya seperti biasa saya gunakan lampu rating seperti ini kalau misalkan menggunakan kabel bekas kita tempelkan ke sini satu terus yang satu kita tempel ke sini ya itu kunci kontak harus dionkan terus kita gesek aja apakah ada arus atau tidak ya setelah kunci kontak dionkan oke yang satu kita tancapkan ke kabel warna oranye ya kita pastikan apakah kabel oranye ini adalah arus 12 volt setelah kunci kontak dionkan terus yang satunya bisa kita tempelkan ke masa atau ke bodi motor oke kita coba kunci kontak on nah ini kita tempel ya berarti berarti jalur aki setelah kunci kontak dionkan itu ada ya keluar oke kita coba matikan di kunci kontaknya nah seperti ini ya oke jadi kita ambil dari kabel warna oranye ya karena oranye adalah arus 12 volt setelah kunci kontak dionkan nah kemudian langkah selanjutnya kita cari jalur lampu dari kiprok yang tadi ya yang menuju ke atas nah biasanya sebelum masuk ke soket ini jadi sebelum masuk ke soket besar ini kita cari kabel warna kuning garis putih oke nah karena kabel warna kuning garis putih ini adalah sebagai arus lampu yang keluar dari kiprok atau regulator yang tadi saya sudah jelaskan nah para brother disini boleh diputus atau kita buka soketnya ya tapi saya mending di lepas aja ini ya nah ini kabel warna kuning garis putih nah sebelum memastikan kita melepas di kabel warna kuning garis putih ini apakah ini sudah benar adalah arus lampu dari kiprok atau belum ya caranya kita langsung tes disini saya gunakan lampu rating satu kita masukkan ke ujung lampu rating ini terus yang satu kita tempel ke rangka atau ke bodi ya sama seperti tadi nah sekarang kita akan coba hidupan ya motornya karena motor ini tanpa oh dihidupan lampunya tidak akan menyala oke oke kita coba matikan kontaknya nah jadi motor ini untuk arus ac itu tidak akan hidup ya tanpa mesin itu hidup untuk lampunya oke ini untuk memastikan para brother semua nah tetap nyala nya masih nyala ya kita akan coba matikan lagi nah berarti ini masih arus ac nah kemudian langkah selanjutnya setelah kita pengecekan di jalur tersebut berarti benar ya kabel yang warna kuning garis putih ini nah adalah sebagai arus keluaran dari kiprok yang tadi ya jadi untuk kuning garis putih adalah sebagai arus keluaran yang kiprok tadi benar ya sudah kita cek sama-sama nah ini kita lepas boleh ya atau kita putus saja nggak apa-apa atau misalkan para brother bisa diputus di soket ini bentar kita buka dulu nah disini bisa di putus ya atau dilepas nah kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita siapkan serabut kabel bekas ya jadi serabut kabel bekas yang kuningannya nah ini contohnya ya para penonton semua ini contoh serabut kabel bekasnya nah kemudian kita tancapkan disini karena ini adalah kabel bodi yang dari bawah ya setelah ini kita lepas di jalur lampu kabel kuning garis putih kemudian yang ini karena ini adalah dari bawah setelah keluaran arus kunci kontak kita tancapkan saja disini nih di kabel warna oranye ya pokoknya warna oranye itu berada di sebelah kanan bawah ya yang kedua karena ini soketnya nih ya oh ini dari bawah nih oh ini soketnya ya sebentar oh ini soketnya berarti dari atas kedua nah ini ya awas dari atas kedua yang warna oranye pokoknya yang warna oranye oke kita tancapkan disini untuk serabut bekas kabelnya tadi yang sudah kita persiapkan kita masukkan satu disini tuh nah ini kita tancapkan aja disini ya oke untuk serabutnya kita sambungkan aja seperti ini awas ini harus hati-hati juga ya jangan sampai kemana-mana nih serabutnya nah karena takut terjadi konsleting oke jadi kabel warna oranye dari bawah ini arus aki 12V setelah kunci kontak di on kan kita kasih sambungan serabut kecil nah ini masuk ke jalur kabel warna kuning garis putih yang mengarah ke atas nah berarti ini hampir berdampingan ya posisinya seperti ini nah kabel warna kuning garis putih berarti ini ya nanti yang akan masuk ke atas oh yang ini mohon maaf yang ini nih ya oke sekarang kita akan coba pasangkan nah ini kan akan ketemu ya nih kabel oranye ini kabel oranye ini juga sama kabel oranye nih arus aki 12V ya terus yang kuning garis putih yang ini ini adalah yang mengarah ke atas ke saklar on off nah terus yang ini yang sambungan serabutnya juga sama ya karena kita sudah sambungkan antara kabel warna oranye yang ini nah kabel warna oranye yang ini kita sambungkan sama kabel yang warna putih apa warna kuning garis putih dengan syarat yang mengarah ke bawah ke arah kiprok di atau regulator kita lepas oke kita tancapkan saja seperti ini ini harus benar-benar kuat ya para brother semua kemudian langkah selanjutnya kita harus cek arus keluaran dari kabel warna kuning garis putih ini yang tadi sudah kita jumper dengan arus keluaran dari aki plus 12V setelah kunci kotak donkan tadi kita sudah rubah dengan menggunakan serabut ya yang mengarah ke bagian atas dengan kabel warna kuning garis putih ini dengan syarat tadi di bagian yang mengarah ke bawahnya nah kita putus ya kita cek apakah arus nya itu sampai atau tidak di soket ini ya di kabel warna kuning garis putih nah kalau misalkan untuk yang satunya lagi ini adalah kabel yang keluaran setelah saklar kita on kan nah sebentar nah misalkan ini mati ya ketika kita saklar ini di on kan maka akan keluar arusnya lewat kabel warna abu yang ini oke kita akan cek langsung ya oke seperti biasa kita gunakan lampu rating satu kita tancapkan ke kabel warna kuning garis putih ya kesini di soketnya oke terus yang satunya kita tempelkan ke bodi motor atau ke rangka ya oke kita coba on kan apakah lampu rating ini hidup sebentar sebentar nah ini hidup ya coba sebentar coba sebentar aduh nah ini ini hidup ya nah nah ketika kita matikan di kunci kontaknya makanya ini lampu akan mati oke oke jadi sudah ada ya arus yang masuk ke kabel warna kuning di soketnya kemudian kita pasangkan ke tempat saklarnya ya jadi kita harus cek dulu ga ya di bagian ininya oke kita pasangkan dan kita cek di sebelah kiri ya apakah arus setelah saklar itu ada atau tidak setelah kita di bagian saklar ini di on kan ya nah kalau misalkan tidak mengeluarkan arus ya kalau misalkan tidak mengeluarkan arus berarti saklarnya yang rusak ya seperti itu ini meskipun lampunya sudah hidup tapi saya akan perlihatkan cara masuk dan keluar arusnya nah caranya seperti ini sama satu kita tancapkan disini ya di kabel warna biru muda apa warna poxy atau biru tua terus yang satu kita tempel ke rangka atau ke bodi ya nah kita coba kunci kontak yuk kontan terus kita tekan di saklarnya nah oke coba para penonton bisa dilihat ini untuk memastikan saklarnya bagus atau tidak yang satu kita tempelkan ke kabel warna voxy atau biru tua ya terus yang satu di lighting lampu ini kita tempelkan ke masa nah kemudian kita coba hidupkan saklarnya apabila ini tidak hidup berarti saklarnya yang rusak ya nah kalau sudah seperti ini berarti arus keluaran setelah di on kan di saklar ini itu ada dan masuk sini nih ke sebelah kiri ya kita akan pindah nah ini sengaja saya buat lebih detail lagi ya nah berarti akan langsung ke sini nih masuk ke sini nah coba kalau misalkan kita lihat nah ini adalah lampu jarak jauh dan dekatnya saklarnya ya nah jadi untuk kabel warna voxy barusan itu harus benar-benar masuk di sini ya di kabel warna biru garis muda yang keluaran dari saklar on off ya oke kita akan coba lepas dulu dan kita akan cek bersama nah ini sudah saya lepas ya para brother semua kita pastikan kabel warna voxy ya atau biru tua itu oke kita gunakan lampu rating seperti biasa karena ini yang voxy itu adalah arus keluaran setelah saklar on off ya lampu nah pastikan ini harus hidup ya ketika kunci kontak di on kan dan saklar on off nya itu dimatikan dapat dihidupkan juga mohon maaf oke yang satu kita tempel ke bodi nah ini lampu rating satu disitu ya nempel terus yang satu kita tempelkan ke bodi atau ke rangka seperti ini oke dapat dipahami ya para brother semua seperti ini kita tempel oke kita akan coba kunci kontak di on kan dulu terus kita tekan di bagian saklar nya saklar on off nya nah oke ini hidup ya berarti arusnya itu ada ya setelah saklar on off nah oke 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 bagus ya nah kemudian langkah selanjutnya kita pasangkan kembali untuk soket ini ini untuk soketnya nah ini kita pasangkan kembali ya oke nah ini kita pasangkan kembali nah seperti itu nah kemudian kita cek keluaran dari jarak jauh dan dekat dengan kabel warna dengan kabel warna putih dan kuning ya nah kalau misalkan kabel warna putih dan kuning ini tidak mengeluarkan arus berarti sudah dipastikan berarti sudah dipastikan saklar jauh dekatnya yang bermasalah karena tadi eh ketika kunci kontak di on kan di saklar on off nya kita hidupkan itu arusnya ada ya nah sekali lagi ketika kabel warna kuning yang ini ya atau yang putih itu tidak mengeluarkan arus kalau kita mengeluarkan arus keluar karena untuk warna biru tua atau poxy ini adalah arus yang masuk ke saklar jauh dekat setelah saklar on off ya seperti itu jadi kalau misalkan kuning putih tidak ada arusnya bisa dipastikan saklar jauh dekatnya yang sudah rusak seperti ini yang rusak ya oke cara pengecekannya sama kita cek juga ya satu persatu kalau nggak kelihatan ya berarti kita geser sini aja biar jelas kita pakai lampu rating seperti biasa yang satu kita tempelkan ke kabel warna putih ya karena kabel warna putih adalah arus keluaran dari saklar jauh dekat ya kita tancapkan satu disini kemudian yang satunya sama kita tempel ke bodi ya nah ini sekarang kita coba kunci kontak di on kan kontak di on kan terus saklarnya kita hidupkan ya dan ini kita tekan ke saklar dekat nih bentar nah kalau misalkan sudah seperti ini berarti saklar jarak dekatnya bagus ya nah ini kita jarak jauh oke bentar biar lebih jelas ya saya akan perlihatkan ini jarak jauh pasti mati nah jarak dekat pasti hidup ya tuh oke jadi seperti itu ya para brother untuk pengecekan di saklar jarak dekatnya bagus atau tidaknya nah kemudian sama untuk pengecekan di jarak jauhnya kita pasangkan ke kabel warna kuning ya warna kuning yang satu kita tempelkan ke bodi atau ke rangka motor untuk di lampu ratingnya oke kita lihat bersama apakah lampu rating ini hidup atau tidak oke kita tekan saklar jarak jauhnya ya oh itu mohon maaf kontaknya bentar oh ini nggak pas ya nah ini yang satu ya kita tempelkan ke rangka ya seperti ini oke dapat dipahami ya kita coba saklar jarak jauhnya kita tekan nah bentar nggak pas nih nah ini hidup ya oke oke nah ini hidup berarti saklarnya juga bagus ya para penonton semua oke seperti itu nah coba nah ya oke jadi seperti ini cara pengecekannya nah untuk kabel yang ini yang warna kuning sama kabel putih itu akan langsung masuk ke saklar tempat apa namanya ke piting lampu ya kesini nih nah oke coba nah oke dapat dipahami ya para penonton semua dan langsung sekarang kita akan cek untuk di arus lampunya itu apakah sudah berubah dari AC menjadi DC ya ini bisa dilihat oke seperti itu ya oke jelas ya oke kita coba kunci kotak on ini kunci kotak on terus saklarnya kita saklar on off nya kita hidupkan ya apakah ini bisa hidup langsung tanpa mesin tanpa mesin motor ini hidup oke seperti itu terus untuk jarak jauh dekatnya nah seperti itu ya untuk lampu di bagian belakang itu mengikuti kunci kontak apa mengikuti arus saklar on off ini ya oke kita akan geser sedikit nah jadi untuk lampu belakangnya itu sama seperti ini ya mengikuti saklar ini oke ini kita on dan itu hidup ya lampu kita matikan nih apa kita saklar jauh dekatnya nah ini jauh dekatnya jalan ya ketika kita matikan di saklar on off ini maka lampu ini akan mati ya oke jadi seperti itu nah kemudian untuk yang belakang juga sama ketika kita di on kan saklar on off nya seperti ini nah ini kita on kan ya dan lampu depan juga nyala nih oke kemudian lampu yang belakang juga akan ikut menyala ya nah seperti ini oke para brother semua dapat dipahami ya seperti itu terus untuk pengecekan di sweet rim nya juga sama ya sweet rim nya pasti bagus nih oke oke jadi untuk sweet rim nya juga sama bagus oke jadi seperti itu para brother dan mas bro semua cara merubah jalur lampu depan dan belakang dari arus AC menjadi DC ya semoga ilmu nya bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe like dan komennya apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419 terima kasih dan salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati